Pemirsa Partai Demokrat resmi menonaktifkan Gubernur Papua Lugas NMB dari Jabatan Ketua DPRD Papua Partai Demokrat usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Partai Demokrat mengangkat Wilhelm Wandik sebagai pelaksana tugas dan meminta tidak ada intervensi hukum dari unsur pemerintah dalam kasus tersebut. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono resmi menonaktifkan Gubernur Papua Lugas NMB dari Jabatan Ketua DPRD Papua Partai Demokrat usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh KPK. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung pergakan hukum serta memberikan Lugas NMB keleluasaan untuk mencari keadilan atas proses hukum yang saat ini menimpanya. Partai Demokrat mengangkat anggota Komisi 5 DPR RI, Wilhelm Wandik, sebagai pelaksana tugas ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Demokrat juga menyiapkan bantuan hukum kepada Lugas NMB untuk melewati proses hukum saat ini. AHY juga meminta tidak ada intervensi dari pemerintah dalam kasus Lugas NMB. Pertama, Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini termasuk upaya pemberantasan korupsi. Kedua, untuk itu, Partai Demokrat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Kami hanya bermohon agar hukum ditegakkan secara adil. Jangan ada politisasi dalam prosesnya. AHY meminta seluruh kader Partai Demokrat Papua untuk menjaga kondusivitas di tanah Papua yang saat ini memanas efek dari penetapan Lugas NMB sebagai tersangka. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, AINews Melaporkan. Terima kasih.